Hai! Selamat datang kembali di Female Daily Networks YouTube Channel Aku Annetha Aku Gianda Yang berbeda Yang kali ini sedang menggantikan seseorang yang sedih gila Oke, hari ini kita punya apa Annetha? Di New Kids on the Blog kali ini kita punya campur-campur produk baru ada foundation, ada makeup, ada haircare, dan juga banyak skincare Dari brand luar, dari brand lokal juga ada So, if you want to know more, keep on watching! Yang pertama kita mulai dari ini dulu kali ya, makeup bias Fondasi yang emang udah gue pake banget Lo juga kan dulu? Gue juga dulu dipincut sampe punya banyak shade Dan ini mungkin pada bertanya-tanya, Estee Lauder Double Wear Foundation ini kan bukan produk baru, Kak Jadi kenapa ada di New Kids on the Blog? Kenapa ada di New Kids on the Blog? Karena mereka mengeluarkan shade baru yang masuk ke Indo Yay! 5 more shades buat baik yang kulitnya lebih terang, ataupun yang kulitnya lebih gelang Dan ini juga untuk 3 undertone yang berbeda ya Jadi ada cool, ada warm, ada yang neutral Basically kita sebenernya udah pernah bikin beberapa video yang berisi tentang foundation ini Karena secara kita berdua sama-sama pake Dia pake sebagai MUA, gue dulu sebagai pencarian foundation yang ramah di kulit acne prone, ini salah satunya Mungkin bagi yang belum tau kalo kode-kodean SLW ini tuh ketulis sih di kodenya ya? Ya misalnya kayak ini, 5W1 itu artinya warm Warm Ini ada 2C2, contohnya ini pale almond Karena ada C-nya jadi dia cool Mungkin kita sebutin dulu kali ya, 5 shade baru ini apa aja sih? Ya baik, dari yang paling terang Yang paling terang ada 1N2, Ecru Ini buat neutral undertone Yang kulitnya fair kali ya Not even light tapi kayak fair, karena dia nomor 1 Terus abis itu ada 2C2, pale almond Ini buat yang cool undertone Terus 2C3, fresco Ini juga masih buat yang cool 2 yang terakhir, shade barunya ini Buat yang kulitnya sawah matang Banyak perempuan Indonesia pasti akan cocok pake ini Ini ada 4W1, honey bronze Terus juga 5W1 bronze Ngomong-ngomong katanya anda usah ada pengalaman ya Warna-warna gelap ini Jadi mau cerita sedikit Karena dulu warna-warna ini belum masuk Jadi yang gue nyetok banyak tuh warna bronze Itu harus beli di luar gitu Karena belum masuk sini Karena belum masuk sini Jadi harus PO-PO sis ya Dan itu agak merepotkan Di saat gue harus butuh restock saat itu juga Makanya happy banget Akhirnya warna ini masuk ke Indo Kenapa gue suka warna ini? Karena ini tuh sebagai warna campuran foundation Untuk kulit Indonesia ini masuk banget Jadi kalo yang kulitnya super tan Aku bisa pakein ini doang Kalo yang kulitnya sawah matang-sawah matang itu Aku biasanya campurin warna terangnya Terus campurin ini sedikit aja tuh Langsung masuk banget gitu ke kulit Indonesia Jadi aku selalu stock warna bronze ini Selain shadenya nambah Yang baru juga dari SL Duda Beluar ini adalah Ting-ting-ting-ting-ting Sesuatu yang tambangnya banyak ditunggu juga Iya Botolnya poor seperti ini ya Sekarang udah masuk ada pump yang bisa di purchase terpisah Secara terpisah nggak tiang? Jadi lebih convenient, lebih knit juga Happy nggak lo adek? Happy banget! Karena lagi-lagi sebelumnya gue udah sempet purchasing Tapi di luar gitu Ini udah sempet masuk puluhan di luar Terus gue belinya di luar Kalo biasanya kita ee-e-e-e-e-e-e Selalu itu setiap gue nge-review foundation ini Selalu poinnya cuma itu doang Yang gue sebut kayak suka ee-e-e Gitu Lepas takanan, terus sekarang lebih aman Tapi sampe akhirnya gue udah paham banget Jadi paham, karena saking gue pake banget, jadi harus nuang udah kayak sece, kapan ngebahas tender Dengan adanya ini sangat membantu sih Walaupun kita udah sering banget, kita berdua bikin video saat ngebahas foundation Kita merekomendasikan foundation Estella The Double Wear ini Kita kasih review sedikit lah ya, mungkin buat yang sekarang jadi tertarik Coba karena ada tambahan shade baru Kalau dari gue, ini yang jelas aman banget di kulit acne prone Makanya pernah masuk di video Kita langsung di video, top 5 foundation high end drugstore untuk kulit acne prone Sensitive juga, ini aman banget, sekarang gue pemilik kulit acne prone dan sensitif Itu pertama, yang kedua I really can't attest to the longevity ya Ini tahan lama banget, transfer proof Terus dia itu semi matte, demi matte, walaupun dia matte kan, dia tahan lama banget gitu ya Tapi itu nggak flat, nggak yang dry looking gitu, nggak Kalau menurut gue masih skin like banget Kalau skin itu kan nggak terlalu doing, nggak terlalu matte ya Jadi kayak ada, bisa ada pantulan sedikit, nah this can give you that Kalau itu sih dari gue Dari gue sebagai yang pake ini banget buat klien-klien Dan kayaknya bukan gue doang ya, gue yakin banget MUA MUA yang lagi nonton akan setuju kalau ini adalah salah satu foundation andalan makeup artist Indonesia Kenapa? Karena kan orang Indonesia sukanya yang high coverage dan long wearing kan, yang tahan lama Flawless hasilnya Nah, kenapa ini menjadi andalan tuh karena itu sih Karena gue ngerasain banget kalau ini tuh high coverage banget Jadi gue kalau pake ini ke klien tuh nggak perlu yang layer Iya layer-layer banyak-banyak gitu, gue nggak perlu kalau pake ini Dan tahan lama itu sih menahan minyaknya Nah, Indonesia kan bermasalah banget tuh dengan minyak karena kita kebetulan lembab banget ya di sini Jadi ini untuk pengantin oke banget gitu, untuk kayak makeup arti, engagement kayak gitu-gitu juga Ngepake banget gitu, jadi recommended ya, recommended banget If anything, mungkin kalau yang kulitnya kerling banget Atau justru lo ngerasa pas nyobain gitu ya, terus ngerasa too high coverage atau gimana If anything, mungkin bisa dicampur skin can jadi dia lebih... Oh iya, kalau Hex dari Shinopay, dia biasanya netesinnya ANR-nya Estee Lauder juga gitu Serum Estee Lauder Serum Estee Lauder ditetesin ke dalam foundation ini untuk ngasih efek lebih glowing, lebih dewy gitu hasilnya Mungkin buat yang pake ini, wah ini kayaknya foundation malem gue nih gitu Mungkin untuk date sum-nya bisa dicampur skincare sih Iya Harganya, harganya kalau mau beli foundation-nya aja di counter Estee Lauder terdekat adalah Rp620.000 Dan ini part-nya dijual terpisah harganya Rp135.000 Jadi kalau di jumlah ya Rp700.000-an lah ya Ya, standar layan untuk foundation aja Next, dari foundation kita mau lanjut ke skincare dulu Ada sheet mask terbaru dari Kiehl's Ini kayak pertama kali Kiehl's mengeluarkan sheet mask Ini dia alasan saya tidak hadir di JXB Jadi mungkin kalau yang ingat, kemarin aku tiga hari Jakarta X Beauty tidak bisa hadir Karena trip ke New York bareng sama Kiehl's dan ini adalah salah satu hasilnya Ini belum keluar di Indonesia, akan keluar sebentar lagi di Indonesia Tapi kita sudah curi stunt untuk mereview-nya di New Kids on the Block Jadi ini adalah sheet mask, kamu beli satu pack ini mendapatkan empat Namanya adalah Kiehl's Instant Renewal Concentrate Mask Jadi dia sheet mask, fitur utamanya itu adalah dia mengandung empat jenis Amazonian Oil Ini beda banget sama, kalau sheet mask kan identiknya sama sheet mask Korea ya Nah, sheet mask Korea sering pakai dong Yes Sering pakai ya Itu kan biasanya sampu bahannya kayak tisu basah gitu ya Kalau kata agak kayak tisu basah, tisu basah Nah, yang kedua tuh biasanya asensnya tuh melempah ruah yang masih Sampai pas itu kita take out tuh kayak masih Kadang kalau dipakai sambil tiduran tuh sampai kesini-sini gitu Jadi gue sekadang sama ibu-ibu yang gak mau rugi kan dipakai di tangan Nah, this is nothing like that Nah yang pertama dia bahannya bukan tisu Dia bahannya tuh kayak hydrogel gitu Icing Jadi kayak gel, bener-bener kayak jelly Nah, ini ada satu hal menarik Jadi pas gue pegang kena kuku, dia bolong kak Oh, jadi lebih ringki Lebih ringki, dia bukan tisu, itu satu Tapi kan ya, kan megangnya gak ini juga ya Jadi tidak usah khawatir Yang kedua, walaupun dia oil Sama sekali gak greasy Dan dia tuh jenis asensnya itu gak yang melimpah ruah kayak sheet maskul ya Karena setelah gue baca-baca lagi Bahan kandungannya itu Memang kayak udah diinfuse di dalam maskernya Jadi bukan lagi kayak asens yang basah-basah itu gitu Sama sekali tidak berbau Biasanya kan kalau oil Produk oil-oilan yang gak mengandung fragrance itu kan buunya ada telek gitu ya Yang enggak mengganggu Nah, ini sama sekali gak ada baunya Hampir semua produk Kiehl's itu tidak mengandung fragrance At least tidak mengandung synthetic fragrance Ini juga gak ada baunya Jadi kalau yang kayak aku, kulitnya gak bisa kena fragrance-fragrance-an That's why saya mau pakai ini dulu ya kak Ini aman banget Jadi gue suka karena itu dia gak greasy, gak tumpah-tumpah esensnya Terus nyaman dipakai Sama seperti t-shirt mask kebanyakan sekarang, dia ada dua piece Terus ini gue pakai sambil dibawa jalan Beraktifitas gitu Gak jatoh-jatoh Gak jatoh-jatoh Buat yang suka nyobain berbagai sheet mask berbeda bisa dicoba Harganya satu pack berisi empat sheet mask ini adalah Rp390.000 ya Next, ini produk lokal, favorit kita bersama ya Apalagi kalau bukan rollover reaction Tapi kali ini dia tidak mengeluarkan lipstick ataupun produk makeup Kali ini dia hadir dengan namanya face set Jadi isinya tuh ada cleanse, hydrate, and refresh Jadi ada tiga produk skincare Perdana ya, produk skincare Perdananya rollover reaction Dan gue mau ngapresiasi packaging dulu sih seperti biasa ya Rollover reaction tuh emang gak pernah bercanda Gak pernah main-main kalau bikin packaging tuh gemes banget Kayak kumpus jelly Iya jadi dia ada di dalam plastik kayak gini Dan ini ada shieldnya Kak Jadi bisa disimpan Pertama ngomongin ini Ini face wipesnya mereka Jadi disini tuh katanya dia infused with micellar water Soothing cucumber, and vitamin A Terus yang penting juga disini dia paraben free dan alcohol free Biasanya kan face wipes yang kita temukan di pasaran Atau di supermarket lebih telatnya Itu kan tandukan alkoholnya cukup tinggi Dan itu malah menurut gue bikin kulit kering untuk kulit gue ya gitu Jadi gue sangat excited untuk mencoba ini Nah face wipesnya ini isinya ada 25 sheets Semayang ya Semayang Ini karena baru banget dikirimin tadi Jadi kita belum mencoba untuk ngapus makeup Ini gue kebetulan lagi bercemeng tangannya Jadi pengen gue coba untuk menghapus Ya oke lah Tapi stainnya masih ada gitu sih Jadi tidak completely Atau gue harus sedikit lebih minah kan Baunya sih aman Iya Oh iya ya Gak ada baunya Biasanya kan wipes wipes gitu wangi banget gitu Soalnya gue paling ngerti emang wangi-wangi kan Kayak ini emang agak harus effort sedikit untuk menghapus lipstick Ya padahal lipsticknya lip gloss sih Mungkin buat yang pigment-pigment gitu Memang dia kurang rempol kali ya Iya Mungkin ini buat kalo lagi kayak sore-sore makeup tipis Untuk refresh muka Ya mungkin ini bisa dipake untuk itu ya Dan kalo kita giniin net Itu kayak ada sedikit residu Residu Cleansernya gitu Dari si tisunya ini keluar Tuh Jadi kayak ada putih-putih Kayak orang abis cuci muka gitu ya Tapi yang menarik Diklaimnya disini adalah Specially formulated for cleansing cosmetics Including waterproof makeup Setelah gue gosok-gosok sih Hilang sih Hilang ya Tapi butuh effort aja Mungkin nanti di rumah kita coba buat ngapus Oke Nanti kita update ya Makanya follow instagram kita Masih lagi Next Ini yang udah gue coba beneran Ini lip balm Tadi gue pake Sebelum pake lipstick Tadi gue ngintip Nah ini packagingnya gemes banget Ini lucu banget Liat ya Warna pink gemes gini Udah gitu Siznya lumayan ya Untuk ukuran lip balm Gue kake tadi matanya ini foundation apa Iya Dan ini Kalo dikeluarin Tadaaa Warnanya pink juga Kita emang lemah banget ya Ini tuh mengandung honey and cluckberry Yang di highlight di packagingnya Dua kali itu Tadi setelah gue mencoba Dia tuh wanginya Gak terlalu strong Kayak beberapa lip balm Masih ada wanginya sedikit Tapi yang gue suka adalah Wanginya tuh gak artificial gitu Jadi pas Lo ngerti kan kalo lo pake lip balm Yang terlalu wangi Somehow parfumnya tuh Kayak masuk ke Mulut lo juga gitu Jadi kayak Rasa gimana sih mulut Berasa ada parfumnya Ini tuh gak sama sekali Jadi gak ada rasa-rasa di dalam mulut Tadi pas gue abis pake ini Dan wanginya juga emang gak strong gitu Wanginya manis ya Wanginya manis gitu Lebih kemanis Dan Di bibir Itu gak lengket Sama sekali sih gue Dan gak berasa kayak Biasanya kan ada beberapa lip balm yang kalo lo pake agak tebel gitu Ini gak sih Gue suka Tadi gue nyobain di tangan Teksturnya agak padet ya Iya Tapi somehow Begitu lo ratain di bibir Itu tuh kayak melt aja gitu Melen Melen aja gitu di bibir Menger-menger papau gitu ya Iya bener-bener Papau kan juga kayak Agak pandet Agak pandet Tapi begitu kita ratain Langsung melt Melen Kayak gitu Cuma nih kalo walau gak enak gitu Iya Nah yang terakhir ini Face Mist Kalo di packagingnya ditulis Hydrating Aloe Vera Oat & Rose Kebetulan gue pribadi orang yang sangat nikmati produk skincare dengan kandungan rose Karena Haaah rose water gitu Gue suka banget soalnya wanginya somehow soothing Dan di kulit pun rasanya soothing gitu Jadi gue suka Kalo kalian tau yang face mistnya Sudiotropic Itu kan juga mengandung rose water dan itu gue suka banget sama bulunya juga Ini tadi gue udah cobain di atas makeup Jadi gue seolah-olah ini kayak setting spray gitu Tapi gue cuma pengen bikin muka gue tuh less powdery dan berhasil menurut gue dengan ini Jadi menurut gue klaim hydratingnya tuh beneran berfungsi gitu Gak cuman asal taro disini aja Dan yang paling gue suka banget spraynya net Oh cobalah Fine Oke ya gue semprot sekarang Ya kan Dia nyebar banget Jadi dia gak menyemprot ke satu arah aja Tapi nyebar banget gitu Aduh jadi pengen semprot lagi gak Terus wanginya Ah iya enak-enak Wanginya enak banget Tapi gak bertahan lama Jadi di saat lu spray Abis itu kena agin Dia udah hilang aja gitu Kayak waduh mandi kayaknya Kalo gue Ini baru tadi ya nyobain Kalo yang menarik sih Oatnya Karena ada kandungan oat Kucuk kan ya Soalnya kalo aloe vera rose face mist kan udah lumayan populer Common ya Dimakai dalam face mist Tapi kalo oat tuh Hmm Cukup menarik Karena setel gue oat itu juga kandungan yang anti inflamasi Jadi mungkin juga membantu di kulit-kulit kering Panas-panasan pake ini Atau kulit sensitif juga gitu ya Iya Karena disini emang dia nulisnya For all skin light Harganya Untuk lip balm nya 95 ribu Gada lumayan sih Lumayan mahal ya Lumayan mahal ya Tapi lip balm nya emang gede sih Jadi ya sutral ya Untuk face wipes nya Untuk 25 sheets harganya adalah 55 ribu Oke lah ya Oke Dan ini untuk face mask nya Harganya 125 ribu Yang tertarik untuk nyobain Udah bisa dibeli Di websitenya Roloban Reaction Oh by the way ini 105 mili ya Terakhir Dari satu produk gemes Ke produk gemes lainnya Kita baru aja dapet kiriman Dari online shop produk natural tercinta Bandband scrub Bukan skincare Seperti biasa Tapi ini Ada dry shampoo Yang Gemas banget Gemas banget Dari brand Colab Jadi ini Wanginya ada banyak Terus di websitenya Bandscup itu Ada banyak New arrival wangi-wangi Baru dari dry shampoo Colab ini Kita dikirimin 3 Yang ini adalah Paradise Fragrance Yang ada itu Flamingo Flamingo Pink Gue gemes banget sama Elemen Flamingo Pink Lemah kita lemah Terus kalo yang ini ada yang wangi original Packagenya Love Love Terus yang terakhir Ini menurut gue bisa dipake sama cowo juga Jadi dia ini dry shampoo Aktif Yang kemasannya juga lebih eklektik Dan lebih Maskulin sedikit Jadi kita udah nyobain Kita review wanginya dulu kali ya Kalo yang ini Gue suka banget wanginya ini Karena kalo kata Netta wanginya kayak Dona Kayak Dona Jadi manis Manis gitu Gue gak tau sama tega Gue tuh sama lebih suka wangi-wangi manis Daripada flowery gitu loh Jadi Ini Coba Sama Sebenernya gue tuh suka When it comes to fragrance Gue tuh emak oriental banget Jadi gue suka wangi-wangi warm Vanila tuh gue suka Tapi gue tiba-tiba yang kalo dirambut Kayaknya jalan-jalan wangi Dona tuh Kayak abis melewati sebuah kantin gitu ya Tapi ya Enak sih Nah kalo gue Akhirnya coba yang ini Yang original Wanginya tuh ya wangi salon Oke Tapi wangi hairspray Tapi soft banget Soft banget Jadi kalo diginiin banget Baru kecil Jadi ini kayaknya mau cowo pake Juga aman Kalo yang terakhir Yang aktif ini Memang ini katanya Dibilang 4G or on the go Jadi memang dimarker Cang Yang aktif-aktif Ini wanginya lebih ke citrus Iya Tadi gue ngium wanginya lebih fresh gitu ya Lebih fresh Lebih fresh Efeknya Tadi gue nyoba Di balik hijab ini Rambut gue lagi lepek banget Terus tadi langsung gue pake Dan dalam seketika Disemprot Si kelepekan itu langsung matte Langsung Wuhh Langsung Hilang gitu Jadi oilnya langsung Oilnya langsung terserah Which is memang itu klaimnya Amazing Oil Absorption Without White Residu Ah itu betulnya Iya Soalnya beberapa Produk dry shampoo Even yang award winning Itu tuh Meninggalkan residu putih gitu Tombik-tombik Kayak ketombian Apa gimana gitu Ini gak sama sekali Tadi gue juga udah nyoba Tapi gue nyobanya Bukan di saat rambut gue Lagi berminyak Jadi untuk oilnya Gue kurang merasakan efeknya Tapi yang gue rasain adalah Ini gak terlalu Hup Langsung volumizing gitu Karena emang rambut gue setipis itu kali ya Jadi kayaknya dry shampoo won't work gitu Kayaknya di rambut gue Tapi gue gak ngerasain itu sih Jadi mungkin ini oke buat oil absorption Which is memang itu klaim utamanya sih Minyak minyak itu kita sama-sama setuju Kalo volumizing gak terlalu Emang gak ada klaimnya juga sih Gue rada rambut banget Betak satu sih Terutamanya Harus olahraga tuh kadang Butuh pergi gitu kan Terus keramas tuh kayaknya Sebuah hal yang ekstra gitu Nah kalo kamu mau nyobain Colet ini Yang gemes-gemes ini Harganya bervariasi Ini yang baru ini Kisarannya sekitar 150 ribu Ada juga yang 164 ribu Bisa langsung di cek di websitenya Ben Scrum Oke masih affordable ya As always Di akhir video kita mau Bacain salah satu review Dari salah satu produk Yang kita mention hari ini Karena yang lain baru banget Tapi kalo yang ini Udah banyak dong reviewnya Yes Ini udah banyak banget Di aplikasi Female Daily Jadi ini ratingnya 4,7 Wow Dari 5 ini nilainya 4,7 Terus aku mau baca salah satu review Ini dia ngasih 5 stars Kulitnya kombinasi usianya 24 tahun Ini Martalin Foundation ini Foundation ini bagus banget Coverage-nya sih Gak bener-bener full menurutku Tapi buildable Walau gak rekomen Untuk di layer banyak-banyak Karena nanti Takutnya cakey Hasilnya satin matte Kalo gak di set pake bedak sih Hasilnya menurutku Cukup natural ya keliatannya Yang paling bikin jatuh cinta adalah Foundation ini bener-bener Tahan lama banget Tahan cuaca panas Tahan keringat Tahan air Super banget deh pokoknya Pernah pake foundation ini Di Merlion Park Singapura Yang cuacanya panas banget Bikin keringetan Tapi terus kena cimpratan air Dari si patung Singa itu Tetep lo at the end of the day Foundation ini gak hilang sama sekali Pokoknya super love foundation andalan Wow Tahan singa air kak Itu luar biasa Mungkin not sedikit ya Kalo gue sih memang Setiap Tadi kan dia mention Gak rekomen untuk dipake banyak-banyak Tapi kalo menurut gue Muka gue kan lumayan ada bekas jerawat Ada jerawat Kayak maksimal banget Pake satu layer Terus kalo masih ada yang ngintip tuh Bekas jerawatnya Paling ditambah di bagian situ aja Itu udah cukup Apa sih? Gue juga kalo dipakein ke klien Itu satu layer Menurut gue Gue liat dulu Kalo masih ada Yang ngintip-ngintip Atau yang perlu di cover Gue cuman covernya di daerah Itu aja gitu Jadi sisanya tuh gak gue layer satu muka lagi gitu sih Jadi Belum pernah mengalami Nge-layer ini berkali-kali Terus jadi kayak gini Artinya bagus Review-nya So that's all Untuk episode New Kids on the Block kali ini Silahkan as always kasih tau di Comment section di bawah Mana yang paling pengen kalian cobain Atau mungkin ada yang udah Nyobain foundation Nesselauder ini Kira-kira apakah mau menambah Koleksi shade baru Mungkin yang kemarin Belum ketemu sebenernya sama shadenya Silahkan banget Buat yang sudah nyobain Produk-produk ini Jangan lupa review juga di aplikasi Female Daily Supaya bisa membantu temen-temen lainnya Yang punya feature yang Yes Dan jangan lupa juga Lengkapi beauty profile-nya Untuk dapet rekomendasi produk yang paling sesuai Dengan concern kulit kamu Oke sampai ketemu lagi di video-video Female Daily Network berikutnya Thank you for watching Bye